Bismillahirrahmanirrahim Terus apa itu pengertian ibadah? Ibadah adalah tujuan utama penciptaan manusia Allah Ta'ala berfirman Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Surah Ad-Dharyat ayat 56 Secara bahasa, ibadah berarti merendahkan diri Serta tunduk kepada yang diibadahi Lihat Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid Imam Ibn Qasir Rahimahullah berkata Menurut pengertian syariat Ibadah itu adalah suatu ungkapan Yang memadukan antara kesempurnaan Rasa cinta, ketundukan, dan rasa takut Ibn Taymiyah Rahimahullah berkata Ibadah adalah istilah yang digunakan Untuk menyebut semua yang dicintai Dalam diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik berupa ucapan atau perbuatan Yang zuhir maupun yang batin Jadi pengertian ibadah meliputi hal berikut ini Pertama, merendahkan diri Yaitu kita harus meyakini bahwa ilmu dan kekuasaan Allah Di atas segala galanya Dengan begini kita gak akan bersikap sombong Allah Ta'ala berfirman Yang artinya Berdo'alah kepada Robmu dengan berendah diri dan suara yang lembut Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Surat Al-A'rob ayat 55 Kalau butuh sesuatu, mintanya ya ke Allah Bukan bersikap sombong dengan kepedian bisa dengan sendirinya tanpa doa Kalau ragu yang minta petunjuk kepada Allah Gak bisa asal yakin terus hajar aja Awas ntar kecebur Kedua, tunduk Yaitu kita harus nurut Taat 100% kepada hukum Allah Baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di hadis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya Surat Al-A'rob ayat 3 Allah suruh apa aja kita harus nurut Allah tetapkan apa saja dalam Quran dan sunnah Ya kita harus ikuti dan yakini itu yang terbaik Bukan malah gak mau melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Bahkan mengganti pakai peraturan buatan sendiri Be, ini namanya membangkang Ketiga, cinta Yaitu kita mencintai Allah dengan cinta yang mutlak Cinta seperti ini tidak kita berikan kecuali hanya kepada Allah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Ada pun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Nah kalau cinta pada selain Allah yang sewajarnya aja Jangan sampai saking cintanya sama orang Sampai gak solat Sampai meninggalkan kewajiban Sampai berbuat syirik Zikirnya cuma doi doang Huh, bucin na'udzubillah Cinta pada makhluk harus didasari cinta kepada Allah Oleh karenanya, otomatis kita juga akan mencintai syariat Islam Rasulullah s.a.w. para sahabat nabi radiyallahu anhum Para salafus soleh, para mujahidin, para ulama dan orang-orang yang soleh Nah dengan mewujudkan pengertian ibadah ini hanya kepada Allah Semoga kita semua mendapatkan jannah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah s.w.t Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa